Halo guys, ketemu lagi nih dengan kita, Novena dan Noveni Seperti biasa nih, mau tanya dulu, kan gimana nih kabarnya? Selama masa pandemi ini gimana? Semoga baik-baik aja ya Oke, hari ini seperti biasa, seperti video-video kita sebelumnya Kita mau buat yang 9 lagi nih Kita mau buat lidah sapi atau ilat sapi Jadi, kue ini berasal dari Kalimantan Terutama khususnya Banjar Ya, khususnya Banjar Sebenarnya resep-resepnya itu super duper gampang Dan dikit banget loh bahannya Jadi, jangan sampai kalian gak buat di rumah ya Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like dan share ke sosial media yang kalian punya Jangan lupa nih, kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya Untuk tau update-an terbaru dari kita Oke, tanpa basa-basi lagi Ayo kita buat Jadi, caranya adalah Ini sudah ada gula merah yang sudah kita larutkan dengan air Dan sudah kita saring juga Langsung masukkan aja ke tempatnya Masukkan Oke Lalu masukkan soda kue juga nih Yang sudah kita larutkan dengan 2 sendok makan air Masukkan Sudah kita masukkan Lalu kita aduk rata Setelah kita udah aduk rata Masukkanlah tepungnya sedikit demi sedikit Tepung terigunya kita masukkan Setengahnya bisa ya Oke, masukkan dulu Terus Kita aduk Aduk sampai rata juga Jadi aduknya seperti ini Sudah seperti ini Ini kita masukkan lagi Sisa tepungnya Oke, masukkan Masukkan semua aja ya Oke, masukkan Kita sisikan Lalu kita aduk rata Aduk rata Sambil kita masukkan Sedikit demi sedikit Minyaknya Masukkan dulu sedikit Baru kita sisakan Untuk terakhir Aduk sampai rata Sambil kita Sambil kita Jadi ini bentuk adonannya Kalau sudah kita uleni kalis Oke Sekarang kita bentuk ya Sebelumnya ini aku mau cetak pakai tangan Dan tangannya sudah dibersihkan terlebih dahulu Oke Jangan lupa untuk loyangnya dikasih tepung terigu Supaya dia tidak lengket Cara cetaknya adalah Ambil aja begini Kayak kita mau bikin bakso sih sebenarnya Untuk besarnya itu kalian sesuaikan aja dengan Pengennya kalian Kalau mau besar ya besar Kalau mau kecil ya kecil gak apa-apa Nah Seperti ini ambil Oke baru tak seperti ini Jangan lupa untuk Perkuenya itu Nanti kalian kasih jarak Karena tipe kuenya ini Ketika di oven Dia bakal bleber gitu Oke kita akan Bentukinnya Sampai adonan habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ini hasilnya Sekarang kita mau oven dulu Kita oven kurang lebih sekitar 15 menit ya Ya Kalian harus tau loh oven kalian masing-masing Bisa jadi 15 menit lebih atau 15 menit kurang Oke Mari kita oven Wah Sudah jadi nih Ini sudah sekitar 15 menitan ya Sekarang kita mau angkat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuhuuu Ini dia penampakannya Udah matang Angat banget Aromanya Gumer banget Ya Kue lidah sapi Atau ilat sapi Ala vena dan veni Sudah jadi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax